oke sobat survivor dimanapun anda berada kembali lagi bersama youtube channel asian survivor dan kali ini kita kembali untuk mereview lokasi transmigrasi ini adalah perjalanan dari sp6 atau satuan pemukiman 6 lokasi transmigrasi tanjung buka jadi memang jalannya sangat mulus karena sudah ada semen ya cor ya jadi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tidak sendiri karena saya bersama dengan Pak D Dasrun apa kabar Pak D Alhamdulillah baik Alhamdulillah Oke enggak apa kegiatannya hari ini kegiatan hari ini ya biasa lah masih nambang masih berhubungan dengan pertukangan juga ya pertukangan hari ini Alhamdulillah Oke pada ini kita kebetulan lagi sedang mereview jalan-jalan di lokasi transmigrasi ngomong-ngomong sudah pernah ke SP6 enggak sih kalau saya ke SP6 melalui air ya belum pernah melalui apa namanya jaraknya Oh gitu jadi lewat air ya jadi nggak bisa melihat secara keseluruhan rumah-rumah seperti yang kita videokan ini ya belum 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 kalau dulu terus terang kalau pasalah pembangunannya saya yang melangsir ke SP6 Oh tapi kan lewat sungai juga gitu ya tahun berapa SP6 7 tahun yang lalu yang tahun yang lalu Oh gitu jadi kayu-kayunya itu diangkut dari selimau tiga ya Oh tiga semuanya itu dari material-material mulai dari balok-balok papan itu semuanya dari selimau tiga sampai ulin pun saat dari selimau tiga semua tukang-tukangnya dari selimau tiga juga kalau tukang itu bermacam-macam sih ada yang dari SP7 ada yang dari Tanjung Selor ada yang dari Pimpin ada juga kalau melihatlah lokasi transmigrasi ini gimana gimana menurut pandangannya Pak D kalau melihat transmigrasi begini sebetulnya sih seneng ya seneng karena apa banyak masyarakat ibaratnya bisa berubah dari dulunya di sana sudah punya lahan sekian banyaknya gitu lah ya sekarang sudah punya lahan sudah punya lahan ya walaupun banyak diantara mereka yang menyerah juga Pak Dya betul betul itulah seharusnya kalau kita berpikiran positif lah ya dibandingkan ya saya sendiri pribadi lah saya pribadi kalau mempengaruhi pekerjaan yang di luar sana dibandingkan yang disini aku memilih yang disini kalau masalah pekerjaan gitu biarpun penetapan ya eh masalah perekonomian yang penting kisah kita mau bergerak eh pasti enak disini perekonomiannya Iya betul ini sebenarnya kalau mereka meninggalkan lokasi transmigrasi sebenarnya eh apa namanya enggak serta-merta kemudian pulang kampung juga sih sebenarnya ya betul-betul ada juga yang mencari modal di kota terus ada yang dua-duanya terurus harus nyari modal di kota sambil mengurus lahannya betul sekali tapi ada yang sama sekali sudah lahannya tuh bongkor ya itulah ya permasalahannya di transmigrasi kalau ada masih ada tunjangan dari pemerintah contohnya atau gimana eh sebisa mungkin ya ditanggul lah ya ditanggul buat di depannya itu dikasih tanggul atau gimana itu lebih bagus Iya kalau kita lihat ini kita sudah memasuki SP5 nih kalau di SP5 ini memang eh mungkin karena programnya sudah tujuh tahun yang lalu ya jadi tanggulnya udah udah bagus dan selalu diperbaiki dan jalannya juga sudah semulus ini ya dan tidak seberuntung di beberapa SP yang sampai saat ini belum dicor seperti di SP8 ya SP8 sudah sudah Bang tapi sebagian eh yang dari poros ke SP7 itu belum dicor yang belum dicor ya kalau yang dari kampung-kampung sudah dicor cuman apa namanya ya eh sudah rusak lagi gitu ya dan ada juga yang sering bertanya nih apakah sebenarnya warga lokal punya kesempatan yang sama untuk transmigrasi sebenarnya mereka juga dapat seperti kalau kita lihat di SP10 ini warga lokalnya itu yang dapat lokal apa eh lahan transmigrasi itu sistemnya 50-50 ya ya 50 warga lokal 50 warga dari daerah asal gitu ya tapi eh rasanya memang masukkan untuk kementerian transmigrasi lebih terbuka lagi soal penerimaan transmigrasi lokal supaya eh ada tanggung jawab moral untuk bisa bertahan gitu ya di lokasi transmigrasi yang diberikan karena memang pada kenyataannya banyak warga lokal yang tidak memilih bertahan gitu ya betul sekali di lokasi transmigrasi gitu karena memanfaatkan ibaratnya membuatkan lahan itu sendiri sebagai investasi nah sementara sebenarnya banyak warga lokal yang sebenarnya benar-benar membutuhkan lahan untuk tempat tinggal jadi wajar sekali kalau banyak yang di kolom komentar kita yang berpikir kok saya nggak dapat nggak punya rumah gitu ya jadi eh eh kembali lagi ke tujuan transmigrasi nah kita melewati jalur yang ada buayanya ya itu hati-hati ada buaya memang di semua lokasi transmigrasi ini banyak buaya banyak-banyak kalau terus terang kalau di daerah sini maupun di Selimotika maupun dimana kalau namanya sungai itu pasti banyak kebetulan memang lokasinya ini lokasi rawa ya bawang rawa terus juga memang banyak potensi binatang predator seperti buaya kebetulan ini jembatan yang dilewati jembatannya memang sudah bagus harga buatnya tuh miliaran tapi memang untuk sungai-sungainya masih sungai alam liar ya betul sekali dan kita sudah melewati SP5 masuk ke SP4 SP3 nih kalau SP3 pernah kesini juga SP3 saya kayaknya belum cuman nganter kayu tok belum pernah masuk ke jalur-jalur belum seperti ini ya belum pernah ya lihat ke SP3 itu eh paling ke atas itu ke jalurnya pas yang ngantar-ngantar orang aja sih jadi eh sobat survivor bisa dilihat memang di seperti yang sampaikan juga salah satu warga transmigran kalau di beberapa tahun belakangan ini mereka gak kesulitan dipupuk terus juga kesulitan di apa namanya eh olah tanah gitu ya Nah ini kita bertemu salah satu warga teras namanya Pak Wakit yang kebetulan juga buka usaha warung ya jadi kemarin pertanyaannya gagal jadi jadi kemudian buka usaha warung di eh di sudut sudut jalan gitu ya Nah ini kondisinya gimana menurut Pak ini udah di berdiri gali lagi ya ini sudah dibersihkan primernya ini parit primer eh di depan rumah ini termasuknya primer yang besar ini ini sudah dibersihkan ini jadi kelihatan sebetulnya bagus bagus sih bagus kalau bersih begini bagus buat eh apa namanya alur mudiknya ketinting lah dumping aja enak itu ya Pak terus kemudian ini juga yang juga banyak masuk pertanyaan ada nggak lahan yang dijual di sini gitu ya sebenarnya ini pertanyaan yang sangat kompleks untuk dijawab karena pada dasarnya kita tidak mau jadi maklar apalagi lahan transmigrasi yang memang notabene akhirnya itu tidak boleh di perjual belikan karena masih dalam pengawasan kementerian transmigrasi namun pendapat saya pribadi nih Pak deh alangkah baiknya kalau memang ada yang niat untuk membeli dan kemudian tinggal di sana dan kemudian mengolah lahan di sana dan menetap permanen di sana itu jauh lebih baik daripada hanya dijadikan ladang investasi betul sekali jadi hanya datang ke lokasi ini bertahan satu bahkan enggak sampai satu tahun kemudian membiarkan lahannya menjadi bongkor menunggu masa lahan tersebut nanti boleh diperjual belikan dan harganya mungkin bisa sampai dua kali lipat dari harga saat ini dan itu kantor produktif artinya tidak sesuai dengan tujuan dari transmigrasi itu sendiri betul 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 akibatnya apa tuh Pak deh kalau misalnya lahan itu dibeli hanya investasi ya akibatnya satu eh apa namanya bongkor ndak terterawat biasanya yang sebelah dirawat sebelah enggak hama-hama datang ke sebelah itu kebanyakan itu terjadi di selimau dua ya ya selimau dua selimau tiga pun ada selimau tiga ada juga ada kayak contohnya mertua saya itu kan tanam padi Pak Pak Haji Sidiq itu kan tanam padi tapi berhubung sebelahnya punya orang gede cuman investasi tok jadi yaitulah hama otomatiskan ngumpul disitu begitu padi mulai sudah tumbuh sudah kuning diserang gitu bermasalahnya disitu tuh sekali jadi sobat survivor memang serba kompleks jadi kalau kita melihat lokasi ini emang eh lokasi transmigrasi yang baru 7 tahun sekitar itu bahkan lebih mungkin cuman tidak sampai di bawah ini di bawah 15 tahun lah pokoknya tapi ya masyarakatnya masih seperti ini artinya masih banyak yang mesti dilakukan masih berjuang sampaikan pada serun tadi betul sekali banyak lahan bongkor karena mereka hanya memanfaatkan rumah itu sebagai tempat kontrak pemiliknya tinggal di kota dan ini kondisinya terjadi di semua lokasi transmigrasi Tanjung Buka Sepunggur dan juga yang ada di lokasi-lokasi transmigrasi yang lama sekalipun seperti yang ada di daerah perbukitan seperti itu jadi ya semoga dengan eh kenyataan yang ada membuat pemangku kebijakan ini bisa mengambil eh langkah-langkah preventif atau juga langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang juga benar-benar mewujudkan tujuan dari transmigrasi sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat yang mendapatkan lahan tidak mereka yang punya kepentingan seperti itu dan kita akan terus melihat bagaimana eh jalan-jalan di lokasi transmigrasi ini mungkin tidak semuanya akan kita pandu namun ini adalah jalan pulang kita tadi kita sudah videokan jalan perginya dan kali ini jalan pulangnya terima kasih sudah menyimak nikmati terus perjalanan hingga pulang ke kota melalui jalur eh tanggul-tanggul lokasi transmigrasi ini tetap semangat tetap survive Asian Survivor selamat menikmati 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 selamat menikmati